Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarjana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk mengatur Agar kamera imoyuk kita itu bisa merekam 24 jam Oke jadi pertama-tama teman-teman Pastikan teman-teman sudah Memasukkan kartu memori ya Atau memori card Pada kamera teman-teman gitu Dan pastikan juga Kalau bisa teman-teman memasukkan Memori cardnya itu yang khusus buat CCTV gitu ya Buat teman-teman yang Mau tahu rekomendasi Micro SD yang khusus untuk CCTV Nanti silahkan cek di link deskripsi ya Di sana saya coba akan cantumkan Link yang Mengarah ke micro SD yang khusus Buat CCTV gitu ya Terutama bagi teman-teman Yang ingin mengaktifkan Rekam 24 jam pada CCTV teman-teman Oke jadi Kalau untuk mengaktifkan Rekam 24 jam itu Pastikan teman-teman sudah Memasukkan Kartu memori terlebih dahulu ya Jadi Di local storage ini sudah terbaca Begitu kapasitasnya berapa Nah setelah itu Teman-teman bisa Akses kameranya Terus kemudian Di klik yang pocok kanan atas ya Yang setting itu Segi 6 Terus kemudian teman-teman Geser ke bawah Terus kemudian Masuk ke Local storage Nah di local storage itu pastikan Sudah ada keterangan normal ya Terus kemudian Kalau kita mau membuat Rekam 24 jam Kita masuk ke Local storage rule ya Nah disini teman-teman Perlu mengaktifkan Schedule recording Begitu ya Ini teman-teman bisa Klik ya Schedule recordingnya Terus kemudian Kalau sudah seperti ini Sebenarnya Secara default Teman-teman sudah akan Merekam 24 jam Begitu ya Karena kalau kita lihat Di recording schedule ini Ya jadi Dari Apa namanya Minggu sampai dengan Sabtu ya Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday Kemudian Saturday itu Sudah Semuanya 24 jam Tapi kalau misalkan Teman-teman mau ngubah Gitu ya Periodenya itu Enggak 24 jam Juga bisa ya Jadi misalkan Mau teman-teman ganti Dari jam Berapa Sampai jam berapa Itu bisa Gitu Tapi disini Kita akan fokus pada 24 jam ya Jadi Pastikan semuanya ini Yang antara 0 Sampai dengan 24 jam Itu terisi semua Di semua hari Begitu Nah kalau sudah seperti itu Maka kita sudah berhasil Untuk mengaktifkan Recording 24 jam Begitu Oke dan kemudian Nanti kalau kita bisa Lihat di Playback Ya di Event History Timeline Gitu Tandinya Saya belum mengaktifkan Schedule recording ya Nah teman-teman Kalau mau melihat yang Hasil recording 24 jam Teman-teman Lihatnya Jangan di cloud ya Tapi lihat di Ini apa namanya SD card ya Atau memory card gitu Kalau yang ini Yang apa namanya Yang putus-putus ini Ini hanyalah Event ya teman-teman Jadi kalau ada pergerakan saja Dia merekam gitu Tapi Kalau seperti ini kan Banyak momen yang hilang ya Jadi Hanya pergerakan saja yang Terekam Nah Dengan kita mengaktifkan Yang 24 jam tadi Maka Dia akan Merekam Satu hari full Begitu Tetapi Ya perlu diperhatikan Bahwa kalau merekam Satu hari full Itu pastikan Teman-teman Menggunakan Micro SD Yang khusus Buat CCTV Supaya nanti Tidak mudah rusak Begitu Nah Kalau nanti Sudah Agak lama ya Nanti Biasanya disini Ada Ada recordingnya ya Ini belum Belum terlihat ya Karena memang Baru sebentar Baik teman-teman Saya kira Seperti itu ya Bagaimana cara Untuk mengaktifkan Recording 24 jam Baik Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh Media sosial Teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih